Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fungsi yang berbeda dan tidak bisa digunakan untuk saling dan bukan Mass berfungsi untuk expressing obligation atau menyatakan keherusan atau kewajiban Sedangkan suit adalah untuk memberikan saran atau rekomendan Mass dan suit bisa digunakan suit untuk memberikan saran juga Bedanya, kalimat dengan menggunakan suit memberikan saran dengan biasa saja Sedangkan kalimat dengan must memberikan saran dengan lebih kuat Nah, bagaimana dengan penggunaan kata must not dan suit not? Must dalam bahasa Inggris memiliki arti harus atau musti Apabila ditambah kata not di belakangnya, maka artinya menjadi harus tidak atau tidak boleh Sedangkan suit not, jika diartikan secara langsung berarti seharusnya tidak Suit not digunakan untuk memberi nasihat pada orang lain Atau memberi nasihat pada seseorang apa yang seharusnya tidak dilihat Sekarang, coba perhatikan perbedaan penggunaan kata must not dan kata suit not Must artinya harus tidak atau tidak boleh Kalimat ini digunakan sebagai kalimat saran Sedangkan suit artinya seharusnya atau seharusnya Suit not seharusnya tidak Kalimat ini digunakan sebagai kalimat untuk memberi saran Perhatikan contoh-contoh kalimat dalam penggunaan kata must not dan suit not berikut Terima kasih telah menonton! Setelah 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 Dari beberapa sentences diartikan, bisa disimpulkan bahwa Jika dibandingkan dalam perkitaan Anda, kata suit not jauh untuk setort mod dibandingkan set kata most not Jika kamu ingin memberi saran atau meminta orang yang usiannya lebih tua Tidak masalah jika kamu menggunakan kata masnot. Yang harus kamu ingat adalah bahwa kata masnot digunakan dalam kalimat tarangan, sedangkan kata masnot digunakan untuk kalimat tarangan. Terima kasih sudah sekalian, demikian video pembelajaran hari ini terkait penggunaan kata masnot dan sukonnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!